Terima kasih Kami mengucap syukur buat siang ini di kehadiranmu di tengah-tengah kami Kami percaya Tuhan bahwa lewat kesaksian yang luar biasa Kami semakin dikuatkan Kami semakin bersyukur punya Allah yang besar Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Allah yang tidak pernah sekali-sekali membiarkan kami berjalan sendiri Biarlah Tuhan kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firmanmu Urapi bibir lidah hambamu Dan berkati setiap telinga yang mendengar Biar semua kemuliaan kembali kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata Amin Silahkan duduk Shalom semuanya Ada sukacita Terima kasih Saya ucapkan pertama-tama buat seluruh dukungan jemaat yang ada di Victoria Bali Kalau Victoria Bali bisa 8 tahun Itu semua hanya karena anugerah Kasih kemurahan Jujur waktu Bu Lina, Bu Ulan menawarkan Ayo Bu Eli buka di Bali Karena Bu Ulan punya tempat Saya bilang tempatnya keren Tapi saya agak ragu-ragu Saudara siapa yang kenal saya di Bali Siapa yang tahu namanya PD Victoria Pertama kali PD Victoria ada juga Jemaat juga ya Beberapa Tapi bersyukur Hari ini saya percaya Sesuai dengan arti Victoria Saya selalu bilang gini sama Tuhan-Tuhan Saya kalau diberi kepercayaan Untuk bagaimana bisa menggembalakan PD Victoria Harapan saya Kita ini keluar sebagai pemenang yang benar-benar punya mental pemenang Mangkap ya Ada banyak orang jadi orang Kristen sejak lahir Tapi waktu menghadapi badai mereka bisa gemetar Ketakutan depresi Kalau kita sadar bahwa hari ini Tuhan yang besar ada di pihak saudara dan saya Kita itu tidak layak seharusnya kita itu yang gemetar saudara Kita pasti berdiri sebagai anak Tuhan yang berkata gini Aku tidak pernah takut Sekalipun apa yang aku hadapi tantangan pun besar Kemampuanku tidak ada Kekuatanku tidak ada Semua yang ada di tanganku serba sedikit Serba pas-pasan Aku punya Tuhan sumber di atas segala sumber Yang tidak pernah hidupku selalu berkekurangan Karena dia sumber di atas segala sumber Yang akan mencukupkan kebutuhan saudara Menurut kekayaan kemuliaannya Amin Itu mental pemenang Secara nyata Jujur kalau saudara bayangin ya Kalau Tuhan itu lihat anak-anaknya Padahal Tuhan itu sudah berkata Jangan takut Aku yang akan berperang buat kamu Kamu cukup diam saja Tapi seberapa banyak orang Kristen Pada waktu menghadapi masalah Mereka ketakutan Kita mulai mengecilkan kuasa Tuhan Kita membesarkan masalah Seharusnya mental pemenang itu Masalahnya dikecilkan Tuhannya dibesarkan Jadi kalau kita lihat masalah Kita itu jangan memandang besar masalah Yang tetap dipandang besar itu Tetap Tuhan Lah kalau kita pandang Tuhan yang besar Nggak ada apapun Oh saya hari ini punya mental iman Itu benar-benar dilatih Tuhan Lewat masalah 14 tahun Saya bersyukur saya bisa lihat ya Orang-orang yang mulai counseling sama saya Dan saya melihat cara Tuhan pakai hidup mereka Rata-rata yang radikal Mereka bertobat berubahnya Nggak main-main Itu mereka bisa mentobatkan banyak orang Mereka bisa bawa jiwa-jiwa bu Sekarang saya dikirim Tuhan Jiwa-jiwa bu Saya mulai belajar kayak bu Eli Walaupun masalah saya belum selesai Saya hajar aja bu Pokoknya ada orang counseling Saya pasti kasih kekuatan Nah hari ini ya 8 tahun itu bukan perjalanan yang mudah Buat seluruh pengerja Victoria Saya selalu kuatin pengerja Jangan takut Kalau kita ini mau dipercaya Tuhan Perkara yang besar Tantangannya pasti banyak Nanti yang namanya Tantangan dari sesama pengerja Tantangan masalah Tanya Bu Lina Bu Ulan Ya mungkin beberapa pengerja Kita semua jadi pengerja Jadi pelayan Tuhan Itu bukan berarti bebas dari badai Saudara Tuhan tidak bisa disogok dengan pelayananmu Sekalipun saudara mau sumbang uang Bangun gereja Tidak ada yang namanya Jaminan bebas masalah Kalau uangmu disumbangkan ke gereja Kalau engkau berkotbah setiap hari Eli Engkau konselingi orang Engkau buka PD Victoria Engkau sudah terbang sana Terbang sini Sudah tidak kenal capek Lelah buat Tuhan Tidak ada motivasi untuk kejar untung Apa kira-kira Tuhan itu Kasih saya bebas masalah Bebas Kalau saudara tanya Orang lain pulih Saya tambah banyak Banyak saudara Sementara waktu saya berdarah-darah Herannya saya bilang Ini Tuhan Saya sendiri ngalami masalah Tapi banyak ibu-ibu Tiap hari tanya Yang sering temani saya Pelayanan France Mungkin Lina Orang kalau yang ada di samping saya Sampai pasang kuyuk Saudara Dia bilang gini Kok kamu bisa kuat ya Saya saja yang di sampingmu Saya tidak kuat loh bu Dengar orang Nanti ada yang konseling Kemarin konseling Ada orang Yang uangnya Ditipu orang 9 miliar Lapornya ke bu Eli Kalau untung Tidak lapor saudara 9M bu Gimana caranya bu 9M Nanti ada orang Ditipu orang Kena Investasi apa Lapor lagi Yang paling lucu Paling banyak Laporan ke saya Sementara Sampai hari ini Iya Laporan suami hilang Nah ini Problem ya Dulu di awal Saya Benar-benar Waktu keadaan terpuruk Herannya Yang datang setiap hari Telepon Konseling Itu ibu-ibu yang bilang gini Bu Eli Suami saya Diambil Aduh suami saya Sendiri juga Diambil Bu Eli Suami saya Selingguh Sampai punya Dua anak Aduh Sama bu Sama Semua pada ngomong gini Tolong saya Bu Eli Tolong Saya sudah pernah Mau bunuh diri Berapa kali Tapi tidak berhasil Bu Eli Tolong Saya stres Makanya saya bilang Sama ibu-ibu Yuk Sudahlah Kita jangan bucin Sama pasangan Kita bucin aja Sama Tuhan Amin Amin Saudara Kalau kita bucin Sama pasangan Pasangan itu Bisa mengecewakan Pasangan bisa Meninggalkan kita Ya Bisa meninggalkan Makanya hari-hari ini Orang Kalau Teman saya Kalau godain saya Itu selalu bilang gini Kamu Hari ini gak usah Bucin-bucin Sama Pak Nyoto Nanti tak kenalin Banyak duda Covid yang keren-keren Duda yang istrinya Meninggal Karena Covid Yang sudah Sudah tersedia Ya Sudah gak ada Penghalangnya Istrinya sudah Meninggal Uh itu keren-keren Jujur Kalau kita menurut Keinginan daging Ya Kita gak pernah Teguh bersama Tuhan Rasanya ya Kalau dikenalin Duren Duda keren Ya kan Namanya Seseorang yang hari ini Jujur saya bilang Ini Tuhan Untung loh Saya ini sudah Jatuh cinta Sama Tuhan Lah berapa tahun Saya diproses Sama Tuhan 14 tahun Kira-kira Sebagai seorang wanita Ya butuh Tati tayang Saudara Ya jujur Tapi tayang Tuhan Tati tayang Lah kalau ada orang Tiba-tiba Duda keren Mendekati saya Ya jujur Kelepak-kelepak Saudara Oh manusia normal Tapi bersyukur Ketika saya punya Cinta sama Tuhan Yesus Hari ini Kalau ada Duda yang berani Dekati saya Saya block langsung Kenapa Saya sudah Gak butuh Apapun Saya sampai Anak saya bilang Gini Mami Mami ini harus Move on Sudah Papa loh Sudah move on Dari Mami Sudah berapa lama Om papa itu juga Gak pernah Tanya-tanya Mami Dan sebagainya Ngapain Mami Move on Cari lagi Yang lebih Dari Papa Waduh Ini punya Pendukung Ini ya Anak pendukung Jujur Saya cuma Jawab Sama anak Saya Enggak Hari ini Kasih Tuhan Itu sudah Lebih dari Cukup Gak pernah Loh rasa Kesepian Jujur Tanya Fran yang Sering Lihat saya Pelayanan Rasanya Waktu Buat Mikiri Tati Tati Yang Tidak Ada Saudara Ya Gimana Ngurusi Jemaat Nanti Lupa Kirim Renungan Sudah Yang WA Bu Renungan Terlambat Renungan Ya Sebentar Masih Siapin Kotba Belum Lagi Pelayanan Mikir Boroboro Saudara Ya Hari ini Yuk Kita Sebagai Victory Kemenangan Saudara Harus Punya Mental Pemenang Jangan Dikit Dikit Takut Makanya Tema Kotba Saya Hari ini Adalah Iman Yang Tidak Tergoyakan Kita Belajar Dari Sadra Mesah Abed Nego Saya Berharap Setelah Pulang Dari Tempat Ini Saudara Yang Tadinya Datang Putus Asah Saudara Tidak Akan Putus Asah Kita Percaya Bahwa hari-hari Ini Tuhan Itu Akan Menyatakan Kepercayaan Kuasanya Berkatnya Yang Besar Buat Orang Yang Punya Mental Pemenang Bukan Pecundang Ngomongnya Tuhan Tuhan Tapi Waktu Saudara Tidak Ada Pibadai Tuhannya Dikecilin Tuhannya Dimana Buka Daniel 3 Ayat 17 Sampai 18 Kita Baca Terlebih Dahulu Ya Tadi Jason Kesaksian Ini Sudah Mau Akhir Juni Saya Juga Kesaksian Saya Itu Bisa Sungguh Sungguh Dalam Tuhan Itu Pada Waktu Saya Dijama Tuhan Ikut Retret Juga Saya Hari Itu Nangis Waktu Serem Lama Retret Dua Hari Saya Benar Benar Titik Balik Tuhan Tangkep Hidup Saya Makanya Saudara Jangan Pelit Untuk Ikut Retret Yuk Yang Belum Daftar Pastikan Saudara Akan Dapat Sesuatu Tentang Laskar Kristus Tiga Hari Kita Semua Tim Pengerja Ini Sudah Menyiapkan Supaya Mendidik Saudara Yang Keluar Nanti Dari Retret Itu Pasti Punya Mental Lebih Dari Pemenang Iblis Paling Takut Kalau Orang Benar Bukan Orang Kristen Sejak Lahir Walaupun Saudara Jadi Orang Kristen Baru Satu Tahun Tapi Kalau Mental Mental Pemenang Percayalah Tidak Yuk Kita Baca Jika Allah Yang Kami Puja Sanggup Melepaskan Kami Maka Ia Akan Melepaskan Kami Dari Perapian Yang Menyala Nyalah Itu Dan Dari Dalam Tangan Mu Ya Raja Tetapi Seandainya Tidak Hendaklah Tuanku Mengetahui Ya Raja Bahwa Kami Tidak Akan Memuja Dewa Tuhanku Tidak Akan Menyembah Patung Emas Yang Tuhanku Dirikan Itu Kita Percaya Bahwa Ketika Kita Baca Seperti Ini Mental Pemenang Yang Tidak Main-main Ditolong Tidak Ditolong Ya Tetap Tuhan Sekali Yesus Tetap Yesus Itu Istilahnya Artinya Hari Ini Pokoknya Yang Penting Aku Tidak Akan Pernah Hidup Dalam Ketidak Taatan Sekalipun Tuhan Tidak Tolong Aku Aku Tetap Menyembah Tuhan Bukan Menyembah Apapun Bukan Lari Dari Masalah Nah Lihat Orang Kalau Sudah Mental Seperti Itu Jujur Saya Sempat Ngalami Keadaan Seperti Itu Dengan Berapi-api Tapi Saya Tidak Bisa Konsisten Seperti Sadra Mesah Abed Niku Pada Waktu Keadaan Terjadi Saya Bila Tuhan Apapun Terjadi Saya Tetap Akan Melayani Tuhan Karena Iblis Sempat Membuat Iman Saya Goya Iblis 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 Dua Tahun Buka Victory Nyaman Tidak Ada Masalah Setelah Dua Tahun Baru Malapetaka Rumah Tangga Saya Terjadi Saudara Pada Waktu Malapetaka Terjadi Iblis Berikan Penawaran Tutup Aja Victory Kamu Pasti Lihat Pemulihan Terjadi Dan Itu Ada Bahan Perbandingannya Karena Sesama Teman Buka Persekutuan Juga Dia Kena Sakit Saya Masalah Rumah Tangga Dia Tutup Dia Sembuh Dia Bila Gini Saya Tidak Kuat Melanjutin Pelayanan Berat Buat Saya Begitu Pelayanan Terjadi Disitu Tantangan Terjadi Ketika Dia Tutup Pelayanan Dia Sembuh Hari Itu Saya Benar-benar Dilema Saudara Ya Padahal Waktu Itu Saya Punya Semangat Dan Sempat Beberapa Saat Saya Berkata Malam Itu Saya Ngambil Keputusan Saya Bila Sekali Yesus Tetap Yesus Saya Tetap Melanjutkan Victory Apapun Terjadi Tuhan Engkau Tetap Topang Aku Dan Waktu Saya Ngalami Perjalanan Bersama Tuhan Setiap Kali Pendoa Bila Buk Setiap Hari Kita Penyembahan 40 Hari Selama Doa Puasa Kita Peperangi Pak Nyoto Supaya Pak Nyoto Meninggalkan Wanita Itu Pak Nyoto Hari Ini Bertobat Sungguh Sungguh Tapi Apa Yang Terjadi Pada Waktu 40 Hari Saya Ngalami Perjalanan Seperti Sadra Mesa Abed Niko Saya Tetap Setia Saya Tetap Komit Saya Tetap Buka PD Victory Saya Tidak Akan Tutup Tapi Selama 40 Hari Pada Waktu Kita Penyembahan Setiap Hari Kita Menyembah Kita Perangi Dalam Nama Yesus Rojina Kami Hancurkan Kami Tarik Jiwanya Pak Nyoto Apa Yang Terjadi 40 Hari Yang Terjadi Keadaan Rumah Tangga Saya Justru Saya Makin Dengar Pak Nyoto Kawin Siri Menikah Siri Pakai Baju Kementen Dan Saya Melihat Bagaimana Tidak Lama Kemudian Kita Peperangan Lagi Peperangan Berikutnya Saya Malah Melihat Bagaimana Wanita Ini Hamil Apa Yang Dialami Persis Lihat Ayat Berikutnya Maka Ketika Sadra Mesa Abednego Mungkin Sudah Berkata Kami Tidak Akan Mempertaruhkan Iman Kami Harapan Saya Bisa Bayangkan Sadra Mesa Abednego Waktu Berkata Setia Mempertahankan Imannya Harapannya Supaya Tuhan Mulai Memulihkan Keadaannya Mungkin Harapannya Gini Tuhan Kita Sudah Berdiri Di Atas Iman Yang Benar Kita Tetap Berharap Tuhan Lindungi Kita Tuhan Selamatkan Kita Saya Sudah Tuhan Saya Sudah Pertahankan PD Victory Tolong Tuhan Tolong Pak Nyoto Ini Kembalikan Rumah Tangga Tapi Lihat Ayat 19 Maka Meluaplah Kegeraman Nebunak Kat Neser Air Mukanya Berubah Terhadap Sadra Mesa Dan Abednego Lalu Diperintahkannya Supaya Perapian Itu Apa Saudara Dibuat Tujuh Kali Lebih Panas Dari Yang Biasa Artinya Gini Jujur Hari itu Saya Bila Gini Tuhan Jadi Ibu Sosialita Saya Tidak Punya Persekutuan Doa Tapi Saya Rajin Ke Persekutuan Doanya Tante Erna Kalau Ada Gereja Buka PD Wanita Saya Mahah Hadir Juga Itu Waktu Itu Keadaan Masih Semuanya Baik Tapi Kenapa Waktu Saya Mendirikan Victory Ini Tuhan Tuhan Itu Keadaan Hidup Saya Mungkin Waktu Itu Apinya Sudah Di Level Satu Saya Tahu Suami Saya Selingkuh Dari Awal Bukan Pada Waktu Suami Saya Sudah Parah Nggak Dari Awal Perjumpaan Itu Sudah Ada PD Victory Kita Sudah Berdoa Terus Tapi Yang Terjadi Api Itu Makin Diperbesar Seringkali Kita Berpikir Kalau Kita Sudah Sungguh Sungguh Dalam Tuhan Melayani Tuhan Maunya Kita Tetap Keadaan Biasa Biasa Tapi Kita Semua Belajar Bagaimana Keadaan Makin Imannya Gila-gilaan Sama Tuhan Makin Radikal Bukannya Api Itu Dibuat Kecil Tapi Makin Dibuat Luar Biasa Berikutnya 20 Kepada Beberapa Orang Yang Sangat Kuat Dari Tentaranya Dititahkannya Untuk Mengikat Sadra Mesa Dan Abednego Dan Mencampakkan Mereka Kedalam Perapian Yang Menyala-nyala Jujur Ini Menggambarkan Gini Seringkali Kita Berdoa Tuhan Jangan Hamil Jangan Kawin Siri Jangan Punya Anak Saya Berdoa Seperti Itu Kita Sudah Bukan Ngomong Lagi Tidak Berjaga-jaga Sampai Puasa Sampai Penyembahan Semuanya Fokus Supaya Yang Buruk Itu Jangan Terjadi Saya Percaya Di Posisi Sadra Mesa Abednego Pada Waktu Dia Dengar Perapian Mungkin Mereka Bertiga Doanya Kencang Ayo Doa Supaya Kita Tidak Masuk Ke Api Doa Dalam Nama Yesus Kita Dilewatkan Dari Api Ini Kita Tidak Jadi Ke Api Tidak 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 Ketika Itu Tuhan Jamah Hatinya Menurut Saudara Kira-kira Gampang Enggak Mengubah Hati Seseorang Kalau Tuhan Bekerja Gampang Menurut Saya Juga Gini Tuhan Kalau Kamu Mengubah Suamiku Hari Ini Pak Nyoto Berubah Berbalik Hatinya Dari Wanita Lain Kembali Kepada Saya Itu Cuman Balik Telapak Tangan Gampang Tapi Kenyataannya Saya Harus Melewati Keadaan Yang Tersulit Dengan Api Yang Makin Diperbesar Hari Ini Yuk Kita Lihat Tiga Hal Hari Ini Jangan Pernah Takut Sekali Kita Berkorban Buat Yesus Kemarin Kita Pelayanan Di Jakarta Saya Bilang Ini Sama Satu Orang Kita Ini Bersyukur Loh Punya Tuhan Yesus Jujur Kita Sering Egois Egois Gimana Kalau Kita Sudah Kepepet Dengan Masalah Kita Teriak Sama Tuhan Tuhan Tolong Masalahku Tapi Jujur Ada Sedikit Orang Yang Dengar Tuhan Teriak Hari ini Jujur Ibu Ibu Kalau Mau Marah Sama Suami Biasanya Sebelum Marah Dengar Suara Tuhan Jangan Suka Marah Jangan Suka Sakit Ati Enggak Saudara Terus Lawan Saudara Merasa Ini Bukan Dosa Karena Suamiku Kebangetan Tuhan Kalau Enggak Dimarahi Saya Jadi Keset Suami Seling Kumasa Enggak Dimaki Maki Tuhan Enggak Mungkin Ini Manusia Daging Dicubit Teriak Teriak Kalau Saudara Berbicara Urusan Daging Terus Sama Tuhan Saudara Enggak Akan Cepat Lulus Dalam Proses Makanya Hari Ini Kita Bersyukur Kalau Tuhan Sudah Memberikan Nyawanya Buat Saudara Dan Saya Hari Ini Misalnya Ada Syarat Kalau Mau Kesurga Ada Syaratnya Kamu Juga Harus Mati Di Kayu Salib Seperti Aku Kira Kira Gimana Saudara Lujujur Kita Hari Ini Lihat Pengorbanan Yesus Yesus Tidak Nuntut Saudara Mati Seperti Yesus Di Kayu Salib Dia Cuman Berkata Mau Engkau Pikul Salib Sangkal Dirimu Setiap Hari Tapi Berapa Banyak Kita Bilang Oh Harga Diri Harga Diri Sorry Saya Bukan Bukren Saya Bukan Pembantumu Kira Kira Tuhan Bisa Lihat Kualitas Orang Benar Orang Benar Tidak Akan Pernah Berbicara Harga Diri Tapi Dia Akan Selalu Berkata Tuhan Mau Dikatain Anjing Mau Dikatain Babi Ya Aku Cuman Seorang Hamba Aku Akan Taat Menghormati Suamiku Karena Aku Mau Taat Kepada Apa Yang Tuhan Perintahkan Itu Yang Keren Jangan Cari Jempolnya Manusia Kita Hari Ini Perlu Cari Jempolnya Tuhan Apa Yang Tuhan Nilai Buat Saudara Sebagai Istri Yang Hari Ini Gak Apa Jadi Keset It's Okay Kalau Keset Itu Dapat Jempolnya Tuhan Kejar Jempolnya Tuhan Saya Kalau Mau Mikir Harga Diri Saya Gak Mau Saudara Bertahan Oh Gak Mau Semua Orang Bilang Saya Bodoh Tapi Karena Saya Melihat Tuhan Hari Ini Tuhan Pakai Hidup Saya Itu Karena Tuhan Melihat Bagaimana Kerendan Hati Saat Saya Diproses Nah Tiga Hal Yuk Kita Lihat Yang Pertama Adalah Miliki Sikap Iman Yang Tidak Tergoyakan Sering Kali Orang Kristen Itu Diuji Karena Selama Ini Saudara Jadi Orang Kristen Walaupun Sudah Melayani Tuhan Iman Sering Tergoyakan Jujur Ayo Kalau Keadaan Makin Sulit Saudara Sudah Berdoa Oh Marah Sama Tuhan Saya Sempat Marah Saya Tidak Bisa Lulus Seperti Sadra Mesa Abed Neku Saya Di Tahun Kelima Saya Sempat Bilang Sama Tuhan Saya Mau Cerai Tuhan Saya Mau Pisah Tapi Saya Tetap Melanjutkan Pelayanan Tidak Tuhan Tapi Saya Sudah Tahan Hidup Disakiti Sama Orang Ini Tapi Waktu Tuhan Datang Dalam Hidup Saya Untung Saya Tidak Minta Cerai Saudara Untung Saya Tetap Bertahan Hari Ini Tetap Menjadi Seorang Istri Yang Setia Yang Pertama Miliki Sikap Rendah Hati Bergantung Kepada Keputusan Tuhan Kalaupun Kita Sudah Berdoa Please Tuhan Apinya Jangan Diperbesar Saya Bila Tuhan Tolong Sudah Punya Anak Satu Cukup Cukup Ini Cukup Memalukan Eh Tiga Bulan Lagi Hamil Lagi Saudara Coba Berdoa Bu Eli Berdoa Waktu Punya Anak Satu Kita Perang Dalam Nama Yesus Mandul 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 Hamil Lagi Subur Tuhan Kok Tidak Mandul Tambah Subur Tiga Bulan Loh Baru Melahirkan Anak Sudah Hamil Lagi Saudara Kira-kira Saya bisa Merubah Tidak Keputusan Tuhan Padahal Waktu itu Saya sudah Melayani Tuhan Saya sudah Buka PD Victory Sudah Sungguh-sungguh Tapi Yang Namanya Keputusan Tuhan Mau Saudara Orang Hebat Melayan Tuhan Hamba Tuhan Mau Investor Mau Donatur Dan Sebagainya Mau Suara Emas Saudara Sudah Berikan Yang Namanya Sadra Mesa Abed Nego Itu Bukan Orang Sembarangan Totalitas Ditolong Tidak Ditolong Tetap Tuhan Pilihanku Tapi Tuhan Bisa Merubah Keputusannya Sadra Mesa Abed Nego Tetap Harus Masuk Dalam Dapur Api Dan Apinya Tidak Pernah Berubah Jadi Tujuh Jadi Satu Tidak Yang Kedua Miliki Sikap Relah Masuk Dapur Api Sepanas Apapun Kita Tidak Pernah Makanya Kalau Jemaat Konseling Sama Saya Mau Nangis Nangis Saya Bilang Ibu Tenang Tenang Ini Cuma Ujian Ngapain Serius Sama Masalah Sampai Mau Bunuh Diri Aduh Rugi Makan Bakso Aja Bu Sama Saya Yuk Kita Cari Bakso Daripada Ditinggal Suami Selingkuh Ibu Mau Bunuh Diri Ini Cuma Ujian Jangan Dianggap Serius Sesaat Bu Hidup Bukan Ditentukan Apa Yang Suami Perbuat Tapi Hidup Ditentukan Apa Kata Tuhan Kalaupun Suamimu Bilang Aku Tidak Cinta Tidak Mungkin Balik Tapi Kalau Tuhan Berkata Pulih Pulih Anggur Yang Manis Sudah Nanti Suamimu Kelepak 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 Jujur Yang Digenapi Yang Mana Saudara Hari Ini Jangan Lihat Faktamu Memang Dapur Api Harus Kita Lewati Semakin Tidak Rela Capek Kita Kalau Tidak Rela Terus Kita Berontak Terus Kita Melawan Arus Orang Melawan Arus Itu Cuape Tapi Tidak Sampai Tujuan Tapi Kalau Ikuti Arus Tuhan Sudah Berdoa Tambah Anak Lagi Haleluya Besok Didoakan Dengar Lagi Wanita Tobet Satu Belum Selesai Ada Wanita Tobet Selingkuhan Yang Lain Tuhan Lima Lagi Tuhan Haleluya Jujur Ini Tidak Gampang Sampai Sampai Api Ketujuh Lihat Miliki Sikap Setia Taat Sampai Mati Istilahnya Mental Sadra Mesa Abednego Kalau Dia Siap Sampai Masuk Dapur Api Dia Tahu Pasti Kalaupun Sampai Di Dapur Api Tuhan Tidak Tolong Dia Tetap Menikmati Hidup Kekal Selama Lamanya Bersama Bapak Di Surga Amin Saudara Iman Itu Tidak Boleh Goyah Hidup Boleh Ancur Makin Ancur Makin Berharap Makin Ancur Itu Semua Sudah Skenarionya Tuhan Saudara Tidak Bisa Melawan Makanya Saya Tidak Pernah Ngatur Tuhan Tiap Kali Doa Dulu Ngatur Jangan Punya Anak Satu Jangan Punya Anak Eh Semua Yang Jangan Malah Terjadi Capek Sejak Itu Saya Cuma Bilang Sama Tuhan Tuhan Suka Suka Tuhan Mau Taruh Skenario Saya Main Terus Sinetron Tersanjung Satu Tersanjung Dua Tersanjung Tiga Tidak Bapak Sudah Hentu Jen Tiap Selesai Satu Episode Saya Pasti Ngantongi Berkat Saya Bisa Hari Ini Diberkati Tuhan Bukan Hanya Materi Saudara Sehat Suka Cita Makan Banyak Tidur Enak Itu Anugrah Jujur Orang Bibilang Gini Webet Wah Namai Masalah Yang Dihadap Itu Tidak Main Main Besarnya Tapi Hari Ini Dia Tetap Bisa Suka Cita Malam Bawa Banyak Orang Kenal Yesus Keren Saudara Saudara Yang Sona Nyaman Sudah Bawa Jiwa Keren Mana Sama Saya Keren Mana Sama Tadi Yang Kesaksian Vendiko Itu Yang Matanya Buta Tapi Dia Bisa 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 Tidak Usah Dijawab Tuhan Tidak Pernah Minta Tuhan Jawab Yang Penting Pokoknya Hidupnya Sampai Akhir Dia Bisa Melayani Tuhan Oh Itu Keren Saudara Lah Saudara Enggak Sedikit Dikit Tidak Bisa Melayani Tidak Mau ke Victory Victory Itu Tempatnya Orang Stres Stres Tambah Stres Saya Jujur Saudara Dulu Awal Victory Berdiri Orang Semua Bilang Ini Tempatnya Orang Stres Katanya Tapi Jujur Hari Ini Banyak Orang Stres Makanya Victory Dibutuhkan Tepuk Tangan Buat Kemuliana Banyak Orang Sudah Tidak Tau Lagi Aduh Bu Eli Bagaimana Ini Bu Eli Makanya Saya Bersyukur Orang Yang Jemaat Lama Victory Selalu Bilang Waktu Pandemi Awal Mereka Bilang Untung Sudah Melatih Hidup Kami Dari Awal Bisu Buta Bayangin Bu Eli Satu Rumah Tiga Tahun Lu Lagi Jengkel Bu Eli Buka Mata Lihat Dia Buka Mata Lihat Setelah Itu Perbuatannya Kalau Tidak Diajari Ilmunya Budek Bisu Buta Bu Eli Rumah Tangga Kami Bisa Setiap Hari Bertengkar Tapi Bersyukur Karena Bu Eli Sudah Latih Kita Tiga B Lihat Lu Lagi Saya Sudah Bu Eli Kenapa Karena Kita Sudah Ditopang Tuhan Makanya Jangan Sombong Jangan Cari Tuhan Kalau Sudah Kevevet Nah Itu Kurang Ajar Saudara Tapi Kalau Nyaman Saudara Tidak Ingat Tuhan Saudara Maunya Jalan-jalan Dipanggil Bu Lina Bu Ulan Dipanggil Bu Shirley Ayo Ibadah 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 Bagaimana Arisan Arisan Ulang Tahun Nanti Kalau Sudah Kevevet Nangis Bombay Tidak Ada Jalan Kunuk-kunuk Datang Ke Victory Bu Eli Bu Lina Saya Habis Kena Bade Ya Sudah Lihat Ya Tiga Hal Saya Akan Bahas Cepat Karena Waktunya Buka Yang Pertama Bagaimana Sikap Rendah Hati Atas Keputusan Tuhan Ya Yang Pertama Yaitu Kalau Saudara Baca Yang Pertama Itu Kita Harus Punya Sikap Suka Sukanya Tuhan Karena Ayat Amsal Berkata Gini Banyak Rancangan Di Hati Manusia Tetapi Keputusan Tuhan Yang Ter Laksana Kita Sering Puter Otak Mekir Harusnya Gini Tuhan Harusnya Gini Enggak Sudah Nanti Kecewa Ngatur Tuhan Makin Kecewa Saya Dulu Suka Ngatur Tuhan Hasilnya Makin Kecewa Sama Tuhan Tapi Sejak Saya Berkata Suka Sukamu Tuhan Yang Pasti Keputusanmu Pasti Yang Terbaik Buat Aku Disitu Ada Damai Yang Kedua Yaitu Sepakat Dengan Apa Saudara Waktunya Tuhan Pengkotba 3 11 Semuanya Dibuat Indah Tenang Aja Waktu Saudara Mungkin Hari ini Tidak Dijawab Tapi Kalau Waktunya Tuhan Itu Segala Sesuatu Mungkin Kalau Waktunya Saudara Cuman Satu Bagian Yang Dibuat Indah Saya Satu Pintu Ditutup Itu Buka Banyak Pintu Tangkep Ya Saudara Anak Anak Dibuka Pintunya Pelayanan Dibuka Yang Namanya Pintu Pintu Kesehatan Pintu Apapun Tuhan Banyak Buka Dalam Hidup Saya Khusususnya Pintu Pelayanan Yang Ketiga Yaitu Sepakat Dengan Caranya Tuhan Masmur 71 Ayat 17 Mungkin Bisa Dibuka Ayat Ini Satu Masmur 71 Ayat 17 Kita Baca Lihat Ya Ya Allah Ini Caranya Tuhan Engkau Telah Mengajar Aku Sejak Kapan Saudara Sejak Kecil Dan Sampai Sekarang Aku Memberitakan Perbuatan Mu Yang Ajaib Jujur Cara Tuhan Itu Sering Kali Kita Dididik Saudara Supaya Melewati Proses Demi Proses Saudara Baru Lihat Keajaiban Tuhan Coba Kalau Saya Enggak Alami Proses Apa Yang Mau Saya Ceritakan Kesaksian Yang Keren Itu Bukan Kesaksian Tentang Hasil Enggak Tuhan Enggak Pernah Bangga Misalnya Saya Punya Rumah Satu Sekarang Jadi Sepuluh Buat Tuhan Bangga Kalau Hidupmu Enggak Berubah Tapi Kesaksian Hari Ini Saya Makin Cinta Yesus Saya Makin Cari Tuhan Iman Saya Sekarang Enggak Diombang Ambing Itu Kesaksian Yang Keren Hasil Tidak Buat Tuhan Bangga Yang Berikutnya Yuk Relah Masuk Dapur Api Daniel 12 Ayat 10 Satu Ayat Lagi Kita Selesai Pemain Musik Mungkin Boleh Maju Kedepan Bagaimana Relah Masuk Dapur Api Buka Daniel 12 Ayat Banyak Orang Apa Saudara Akan Disucikan Bukan Banyak Orang Akan Diperkaya Saudara Makin Kesini Kejarnya Makin Kaya 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 Rumah Makin Diperbanyak Enggak Enggak Tapi Menjelang Keadaatangan Tuhan Diakhir Zaman Tuhan Lagi Tarik Saudara Keluar Dari Sonah Nyaman Karena Kita Mau Disucikan Amin Yang Tadinya Hidupnya Kompromi Dengan Dosa Dikit Dikit Suka Marah Suka Emosi Suka Maki Orang Itu Semua Dipaksa Keluar Dari Sonam Nyaman Masuk Dapur Api Karena Tuhan Mau Sucikan Lihat Yang Kedua Dimurnikan Dan Yang Ketiga Diuji Tetapi Lo Belum Selesai Kok Ilang Belum Tetapi Orang Orang Fasik Akan Tetap Berlaku Fasik Tidak Ngomong Kamu tahu Keadaan Keuangan Hari ini Usahaku Bukan Hanya Sepi Loh Eli Suopi Pipi 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 Ratanya Orang Surabaya Itu Kan Kalau Ngomong Sekali Itu Kan Bukan Apa Ya Bu Suopi Cuahat Suaminya Hari ini Percayalah Ini Yang Tuhan Lagi Lakukan Makanya Jangan Marah Siapa Yang Tadinya Enak Tiba-tiba Kena Petir Berarti Waktunya Tuhan Menyucikan Karakter Memurnikan Iman Dan Menguji Kesetiaan Orang Benar Orang Benar Itu Kalau Kantongnya Tebel Ngomong Puji Tuhan Haleluya Gampang Gampang Kesetiaan Diuji Gampang Ayo Yang Tidak Ada Masalah Kalau Bulina Bukulan Suruh Pelayanan Oh Ya Tapi Sejak Ada Masalah Pasti Tarik Diri Yang Terakhir Yuk Setia Dan Taat Sampai Mati Buka Daniel 3 Ayat 22 Sampai 23 Daniel 3 Ayat 22 Sampai 23 Kita Baca Karena Tita Raja Itu Keras Lihat Ya Dipanaskanlah Perapian Itu Dengan Luar Biasa Sehingga Nyala Api Membakar Orang-orang Yang Mengangkat Sadra Mesa Dan Abed Neko Jujur Saudara Kalau Saudara Ada Di posisi Sadra Mesa Abed Neko Sebelum Saudara Batas Akhir Mungkin Raja Bila Gini Ada Kesempatan Terakhir Merubah Keputusan Mau Nyembah Dewa Apa Tuhan Lihat Lihat Apinya Apinya Sudah Tujuh Kali Lipat Dan Orang Yang Angkat Itu Mati Belum Masuk Kena Pinggirannya Mati Saudara Lihat Berikutnya 23 Tetapi Ketiga Orang Itu Yakni Sadra Mesa Dan Abed Neko Jatuh Kedalam Perapian Yang Menyala Nyala Itu Dengan Terikat Berarti Di detik Terakhir Waktu Raja Menawarkan Mau Berubah Keputusan Kalau Berubah Kamu Tidak Akan Mati Kamu Akan Aku Angkat Tinggi Tinggi Sembah Dewa Tapi Kalau Saudara Baca Ayat 23 Saya Percaya Sadra Mesa Abed Neko Dia Tetap Akan Berkata Apapun Yang Terjadi Sekali Aku Menyembah Tuhanku Aku Tidak Akan Pernah Menjual Imannya Lebih Baik Aku Mati Dalam Perapian Yang Menyala Nyalah Sekalipun Itu Panasnya Luar Biasa Dan Saudara Lihat Tiga Hal Yuk Kita Buka Kita Sudah Selesai Hari Ini Pastikan Tuhan Lagi Cari Anak Tuhan Yang Imannya Tidak Tergoyakan Kalau Iman Yang Tergoyakan Banyak Yang Di Luar Sana Buanya Tapi Pastikan Yang Disini Nanti Pulang Semuanya Bawa Iman Yang Tak Tergoyakan Sekali Yesus Tetap Yesus Ikut Yesus Memang Tidak Gampang Saudara Karena Dia Butuh Kualitas Dia Butuh Bagaimana Hari Ini Disucikan Karakter Dimurnikan Iman Diuji Kesetiaan Tiga 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 Tetap Percaya Kepada Tuhan Bahwa Dia Sanggup Melepaskan Kita Itu Mentalnya Sadra Mesa Abednego Tuhan Aku Tetap Masuk Api Aku Percaya Tuhan Pasti Sanggup Melepaskan Dan Aku Percaya Tuhan Tetap Memberikan Kasih Tengah Api Itu Dan Aku Tetap Percaya Penyertaan Tuhan Sempurna Selama Kita Menjalani Proses Dapur Api Tuhan Tidak Pernah Setengah Menyertai Saudara Tapi Penyertaannya Sejak Sudara Mulai Masuk Dalam Dapur Api Dia Tetap Memberikan Kekuatan Pemeliharaan Penghiburan Sukacita Damai Sejahtera Sampai Pada Akhirnya Kita Semua Pasti Sanggup Menanggung Segala Perkara Apa Yang Terjadi Buka Terakhir Yuk Kita bangkit Berdiri Kita Baca Daniel 33 Ayat 30 Ini Hasilnya Daniel 3 Ayat 30 Yuk Siapa Yang Ngepingin Pulang Membawa Ini Itu Kerennya Tuhan Dasyat Saudara Jangan Lihat Dapur Apinya Sekarang Lihat Apa Hasilnya Nah Ini Lihat Lalu Apa Saudara Raja Memberikan Apa Saudara Kedudukan Kedudukan Yang Tinggi Kepada Satra Mesah Dan Abed Berarti Apa Tuhan Pernah Berhutang Tuhan Pernah Berhutang Semua Ceripayamu Dalam Tuhan Air Matamu Ditampung Kesengsaraan Hari ini Didaftarkan Semua Pada Akhirnya Nanti Orang yang Setia Tidak Tergoyakan Akan Menikmati Sesuatu Yang Luar Biasa Yuk Kita Nyanyi Lagu ini Sudah Saya Bawa Berapa Kali Di Jakarta Kemaret Lagu Ini Dua Hari Sebelum Victory Ulang Tahun Satu Hari Sebelum Pagi Saya Penyembahan Lagu Ini Lagu Lama Tiba Tiba Waktu Victory Mau Ulang Tahun Lagu Ini Muncul Saudara Saya Sampai Ngomong Sama Tuhan Iya Tuhan Saya Bisa Ada Jadi Gembala Victory Lagu Ini Luar Biasa Yuk Kita Mau Nyanyikan Sama Sama Kita Mau Belajar Ngucap Syukur Hari Ini Bukan Karena Masalah Selesai Tapi Pandang Yesus Kau Mengasihiku Rasakan Kasih Tuhan Yang Menjama Setiap Kami Betapa Hatiku Katakan Terima Kasih Tuhan Buat Apapun Yang Sudah Terjadi Dalam Hidup Kami Sampai Hari Ini Tuhan Mengasihiku Sekalipun Dapur Api Itu Makin Panas Tuhan Kami Tetap Percaya Bahwa Kau Mengasihi Dan Memiliki Hidup Kami Bapak Yuk Angkat Tangan Saudara Katakan Ini Hidup Kami Tuhan Persembahan Kami Mau Memberi Persembahan Hidup Kami Kepadamu Kami Tidak Mau Melewatkan Hari Hari Kami Tuhan Tanpa Tuhan Tuhan Yang Tuhan Yang Cukup Perhati Tukup Persembahan Hanya Ini Tuhan Pemohonanku Terimalah Tuhan Persembahanku Pakailah Hidup Sebagai Alat Seumur Hidup 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 Kehidupan Kami Tuhan Kami Mempersembahkan Sesuatu Terbaik Bukan Harta Tuhan Kehebatan Kami Kami Mempersembahkan Hidup 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 Tuhan Kami Mungkin Bebun Kami Masalah Tuhan Hidup Kemelua Kehidup Tuhan Tuhan Ter Liang Tuhan MerIC sempahanku Pakailah hidupmu sebagai alatmu seumur hidupmu Pakailah hidupmu sebagai alatmu seumur hidupmu terima kasih Tuhan ini sesuatu yang kami bisa katakan siang ini bukan hanya keluar dari mulut kami tapi dari hati kami yang terdalam kami hanya satu hal selama ini kami minta ampun selama ini kami banyak permohonan untuk perkara sia-sia kami cuma datang sama Tuhan kami cuma minta permohonan supaya kami hidup kaya diberkati sukses berhasil rumah tangga kami tidak pernah lihat hati Tuhan izinkan Tuhan siang ini permohonan kami Tuhan ini hidup kami kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadamu kami tidak mau lagi punya iman yang tergoyakan hanya karena masalah tapi kami mau punya iman yang hari ini terus Tuhan terus teguh karena kami punya Tuhan yang luar biasa apapun tantangan dapur api yang semakin besar keadaan hidup yang makin sulit itu tidak akan mengubah keputusan kami sekali Yesus tetap Yesus terima kasih Bapak kami percaya anak-anakmu pulang dari tempat ini kami akan membawa iman yang tidak pernah tergoyahkan Tuhan kami tidak mau digoyahkan oleh apapun kenyataan hidup kami Tuhan tetap fokus kami adalah engkau Allah yang besar engkau adalah Allah yang luar biasa suka-sukanya Tuhan mau proses kami kami akan dengan rela masuk dapur api kami akan mau belajar Tuhan untuk setia dan taat sampai akhir berkati PD Victory dengan seluruh pengerja Bu Wulan dan Bu Lina Tuhan kau berkati dalam pelayanan dan seluruh tim pengerja yang sudah setia Tuhan untuk menggembalakan PD Victory di Bali usia 8 tahun Tuhan kami percaya mereka akan semakin bersatu untuk kerajaan Allah mereka akan semakin kompak Tuhan untuk melayani Tuhan berkati yang sudah melayani siang ini Tuhan ceripaya mereka juga tidak pernah sia-sia berkati setiap kami yang hadir Bapak kami pulang setiap pergumulan kami itu bukan masalah lagi yang penting kami tetap setia dihadapanmu berkati Jason berkati istri berkati pelayanannya Tuhan pakai hidupnya lebih hari lebih indah terpuji namamu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata Amin terima kasih telah menonton